KU BISA MEMBUATMU JATUH CINTA KEPADA KU MESKI KATA CINTA Itu lagu siapa ya? Glenn Fredry Glenn Fredry dari mana? Dewa ya? Dewa Weh, kok? Lah kok? Stick gue gak bisa, what the fuck? Ah, sini lo pake keyboard sama gue lo Shit Kok stick gue gak bisa? 10 generasi pertama is the best Weh, seriusan nih? Rupa sumpah Guys, gue lagi mencoba stick gue Adong, work dong, let's go Keyboard Keyboard sama sama gue lah, pake keyboard lah Wah iya beneran gak bisa dong Gue mau kamu pake keyboard guys jadinya Gitu dong Ah Pake keyboard Waduh, waduh, waduh Weh Kayak kena coi Gue sama yuk kena Kenapa? Gue gak bisa pake stick Gini ya, boy Gue gak bisa pake stick Udah punya feeling buruk tadi sumpah Ledakan-ledakan mania Kyong, gue gak pake stick loh Kyong Mobil lo bisa jalan sendiri dah Ya lu pake mata juga Mata aja lu bisa Weh Weh Nabrak Gak jadi Hampir jatuh Hampir aja Mobil gue juga gak tau mobil apaan ini Mereka jauh di depan gue nih Weh Weh ini Oh kontrol sama shift ya Ininya ya Yap, betul-betul Apalagi TKL kan nih Kalo dapet Kan gue udah bilang Yang pesawat gue kan tolo kan Kalo dapet pesawat sih kita amsyong sih Kan gue udah bilang Waktu itu gue gak bisa kan Gua amsyong sih Eh udah lama nih Udah lama nih gue gak streaming pesawat-pesawat Weh sumpah Sumpah gue udah beli loh Mahal Lu udah beli sticknya lu Kyong Iya anjir Akyong niat banget deh jadi pilot Buat ewek pramugari Lu pernah perhatiin Peramugari-peramugari Yang paling cantik itu Batik Air Emang iya? Anjir lu sampe perhatiin gitu Kyong Sumpah Gua sih Gua jarang naik pesawat sih Gua jarang naik pesawat Jadi gak terlalu gua perhatiin Kyong Seandainya gua naik pun Gua gak perhatiin pramugari sih Iya maksudnya Gua ngeliat pramugari Ini cakep-cakep Cuman Gak ngebandingin Paling pramugarinya Dari semua Eh Garuda Garuda Tua Garuda memperhentinkan Anjir dia tau lagi Jadi dia mencari yang bisa Yang 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 bagus Kalau yang itu nyarinya yang paling cantik Batik Anak-anak gaul semua Batik Lion itu Beuh Gimana Kyong? Udah coba Kyong? Udah pernah coba Kyong? Engga Ilmu gua coba Andaikan gua seperti Yogi Emang kenapa ilmunya Yogi Kyong? Ada apa dengan Yogi Kyong? Ilmu Yogi sih Itu Mojo Nampaknya Eh lu tau kan yang di Powerpuff Girls Mojojojo Mojojojo Iya Sebenernya Mojo nya lebih kayak ke Austin Powers gitu loh Mojo Austin Powers Kayaknya Lu yang tua sendiri sih Kyong Itu film lama banget sih Kyong Eh Beneran Itu film lama sih Kyong Gue tau filmnya Karena gua anak film Sempet nonton Kalo Kalo diem doang sih goy Gapapa Gua mendengarkan kalian bercerita tentang diri gua Lu tau gak sih? Itu namanya Talenta Blay Eh Austin Powers Hidupan nyata si Yogi tuh Itu namanya Talenta yang diberikan Tuhan Blay Kocak Terus pandai merayu wanta Iya dia Yoga Sumpah 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 Yogi Pahu Berarti sebenernya Akyong tuh pengen menjadi Yogi ya Ingin power untuk Pramugarinya doang tapi kan Yong Kesemuanya sih gak cuma Pramugari masih banyak Tapi gua belum pernah sih Gua belum pernah coba ke Pramugari sih Maybe one to tie sih Jalan-jalan kita ke liburan di Bali Jadi Kita Kita udah mau liburan lagi kan nih pertanyaan gua nih Masih PSBB Masih jauh Iya masih 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 lama kan Api kan Cuma pasti Pasti akan kan Ini next time Ini Nih Fun fact ya ini fun fact ya Apa Bama kenal nih mantan gua Mantan gua itu Sebenernya Pengen jadi Pramugari dan sekarang lagi uji coba Pramugari nih Mantan gua yang Gua boleh ngomong gini gak Yang mana Gua boleh ngomong gini gak Gua boleh ngomong gini gak Soalnya jujur nih ya Soalnya jujur nih ya Yang mana soalnya Ada dua yang gua kenal Dua-duanya mau jadi Pramugari Hihihi Yang huruf Dupannya S Oh iya Soalnya Iya Nah dia yang GI Nah Ini месте gueGoing sekarang nih Si Ci tre guen juga Pramugari iya belum ada yang sah jadi pramugari tetap sih iya belum ada yang sah jadi kalau udah sah lu jadi pilot ya bro betul 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 cuma kalau misalnya luks-luks pramugari berarti gua udah pernah gua karena kaki-kaki jenjang kan pramugari kan jajar jenjang ngerti main type kaki jenjang mungkin nanti ini kang ya testimoni nya gua share ke lu kyong ya testimoni gak anji kan testimoni gua jadi pengen nanti gua mau kursus sama Yogi sumpah gua jadi wingman sumpah sumpah jadi gini kyong kan kita kan bakal ke jepang nih kyong gak tau kapan mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi ya kyong ya jadi misi lu disitu lah gua akan kasih lu misi kyong iya kyong gimana kyong turun dari pesawat lu harus ngajak salah satunya makan iya kyong oke kan pramugari di pesawat dari berapa sih 4 atau 5 ya gua belajar lu sama Yogi banyak deh kayaknya 6 ya 6 6 coba dari 6 lu pilih 1 kyong iya kyong lu ajak makan kyong tapi kan eh inget gak sih gue waktu kita ke jepang tuh mereka orang jepang apa orang indo jepang jepang cu jepang asli cu lu harus siap-siap kyong berarti kyong lu sama nih lu dapet 2 kyong lu dapet jepang lu dapet pramugari iya kyong lu dapet 2 langsung tuh soalnya airline kita itu airline jepang iya bukan yang indo gua harus belajar lu sama Yogi sumpah gua di jepang hampir dapet cewek jepang kyong cuma gua diusir satpam gua di jepang mau dibungkus sumpah gua mau nanya instagram dia mau gua godain tapi gua lagi baris gitu kan baris locker nah gua gak mau kucil locker gua fokusnya ke cewek itu kan kucil locker nya di piano jadi udah pas gua aja ngobrol di gua di gua kucil locker nya di gua nah yang boleh ngantri itu cuma orang yang pegang kucil locker gua gak pegang jadi gua di diusir satpam diangkat diangkat sama satpam literally diangkat satpam disana tuh badannya gila kyong badannya lebih giri dari gua kyong lebih giri dari gua lebih tinggi dari gua bener-bener bodyguard iya gua diangkat kyong sama satpam gara-gara menggodai cewek jepang kyong hahaha angkatnya tuh literally nih igoy dimasukin ke keteknya nih keteknya dipegang baru dipegang diangkat diangkat geser turunin udah iya kayak ngangkat barang gitu loh bener tuwa raceway tuwa raceway gua mobilnya aduh mobil ini tapi tadi kan kita ngomongin pegi-pegi nih lu pada ada cerita konyol gak pas lu pergi-pergi sama temen-temen lu kemana kemana terserah kemana aja cerita paling konyol baru kemarin tuh nikahannya ane kenapa apa tuh konyolnya tuh iya mobil gua nabrak cu itu kurang konyol apa itu mobil lu bukan mobil mobilnya jod maksudnya lagi perjalanan itu gimana ceritanya ceritain fullnya nih ada mobil ambulan di depan gue di tol cipularang ya iya nah terus ambulannya itu bampernya copot literally bampernya di tol bampernya copot nah kita kan di belakang mobil ambulan itu kan kalau kita jaraknya gak begitu jauh lah kayak ya pokoknya gak bisa untuk nge-rem dan gak bisa untuk menghindar intinya ya kalo menghindar itu lebih parah jadinya nah jadi mau ga mau yang kita lakuin adalah tabrak si bampernya ya ya tuh aduh ketelakan kan gue yang aman yang bisa kita lakuin cuma lindes bemper itu kan nah udah lindes itu kayak setelah kejadian lindes bemper itu ada kayak mungkin 20 kilo lah setelah kejadian lindes itu tiba-tiba aslinya panas nah kita pikir oh habis ngerokok nih kan buka kaca kan terus pas udah aslinya kita dinginin terus kok malah makin panas akhirnya hokinya nih ini hoki buat waste gue itu salah aturan keluar tol pastur gue keluarnya tol jatiluhur yang depannya lagi yang belakangnya justru nah pas keluar tol jatiluhur baru waste-nya kayak tau salah jalan gitu nah terus pas kita mau bayar si tol jatiluhur itu mesin mobilnya mati pas mati udah tuh akhirnya kita coba nyalain dulu at least kita keluar dari tol dulu kan ke kiri keluar dari tol keluar dari tol pas udah bayar tol itu keluar dari tol di kirinya ada kantor polisi udah gue masuk kantor polisi kita turun dari mobil baru keliatan mobilnya jat bampernya udah jatuh ke bawah terus udah bocor radiatornya weh weh sumpah pantesan udah berasap mobilnya masih nyangkut gak disitu goy? enggak enggak mobilnya bamper ambulannya clean deh sama kita kan lumayan kenceng kyoong di tol anjir iya jadi udah berasap nyata makanya kalo misalnya itu gue gak nyasar berarti kan gue harus terus ke tol pasur dong lu akan jalan terus dan naik terus tuh iya dan kita gak sadar kalo itu tuh udah berasap kalo lagi jalan kan makanya untungnya kita nyasar itu pas turun ke mobil polisi kayak kita anjing ngeri banget berasap weh tapi indikator heatnya gak ada apa ya? iya enggak lah enggak ada eh sorry sorry enggak tau indikator heat engine kan biasa ada kan ya? kyong? kita gak perhatiin sih perhatiin kan soalnya normal-normal aja sampe 10-20 kilo ke depan abis kejadian nabrak lindas itu ternyata pas udah turun berasap weh anjir ngeri banget itu kalo kita paksa bisa meledak gak sih? bisa enggak enggak maksudnya paling baling banten kebakar doang gak sih? jadi kalo misalnya aerator sampe kosong itu mesinnya bakal overheat itu pistonnya jebol tapi gak boleh abis itu lu harus beli engine baru tapi lu enginnya super mahal itu kalo udah piston jebol iya lumayan mahal weh 15 juta weh kemarin wow benerin jadi ke Bandung keluar 15 juta coba buat mobil itu lagi sumpah baru jalan belum nyampe Bandung untuk keluar 15 juta sekarang mobilnya udah di Abdul apa belum? udah 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 di Jakarta lagi dijemput tuh berarti mobilnya iya betul sub indo by broth3rmax